Terinspirasi dari menonton video youtube yang dirasa unik dan mudah dilakukan, Anwar Kolopita mengumpulkan kain bekas yang ada di rumahnya seperti handuk bekas, serta selimut bekas, kemudian disulap menjadi pot atau vas bunga yang cantik dan tentunya bernilai rupiah. Cara membuatnya pun tergolong mudah, semen putih dicampur dengan pasir kemudian diberi air, setelah itu handuk atau selimut bekas yang sudah dipotong sesuai ukuran dicelupkan ke dalam semen hingga merata. Kemudian diletakkan di atas cetakan berbentuk pot hingga mengeras. Agar terlihat lebih cantik dan menarik, pot atau vas bunga yang sudah kering dicat dengan warna-warni. Perhari Anwar mampu membuat pot atau vas bunga sebanyak 100 buah, tergantung dari ketersediaan bahan-bahan dan cetakannya. Harganya pun bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000 hingga Rp75.000, tergantung dari ukuran. Sejauh ini Anwar baru memasarkan hasil kerejinan tangannya sebatas di wilayah Kota Membagus saja. Kalau ide pertama, ya ini berkat dari adanya Kim. Dari Kim ini kan ada internet juga, jadi kita buka-buka Youtube. Kita lihat, oh ini barang-barang masih bisa kita ikuti. Ini Pak, bahan-bahan sendiri ini Pak, dari ini. Mau cari di mana itu kain-kain bekas yang kira-kira semua buang, itu kita minta kita manfaatkan untuk pot. Meskipun usahanya membuat pot dan vas bunga dari handuk bekas tergolong baru, namun hasilnya mampu menutupi kebutuhan hidup keluarganya dan biaya sekolah anaknya sehari-hari. Dengan adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat oleh pemerintah kota-kota membagu, tentunya sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi, pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan di segala aspek. Salah satu contoh dengan memanfaatkan handuk atau selimut menjadi barang yang berguna dan bernilai rupiah bagi masyarakat. Rahman Raim, Kumpasif Kota Membagus, Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!